Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menunda rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis hari ini. Dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan rapat belum dapat digelar karena rapat tidak memenuhi kurum. Di kompleks Parlemen, Sufmi Dasko menegaskan hal tersebut mengingat rapat paripurna harus patuh terhadap aturan dan tata tertib yang ada di DPR. Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi kurum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah sehingga acara pada hari ini, pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan.